Kudis, siapa sih yang berani nolak es campur yang super seger kayak begini? Isiannya komplit, ada roti, melon, tepi, dan kelapa muda. Kudis juga bisa pilih 3 varian kuah ya. Mau varian frambozen, vanila, atau coklat? Sekarang kita langsung aja intip es campur Pak Kutir yang meja yang di jalan Muhammad Saleh, Kota Surakarta. Halo! Iya, kok lemes gitu sih? Pak Bu, nah ini adalah salah satu putra putri legendarisnya S di Kota Solo. Tepatnya di S, Pak Kutir yang berdiri sejak 90, bukan berdiri sih, lebih ke keliling. Ya, oke. Bapak Niku tahun 90, Niku keliling selama setahun. Terus pindah di? Di Jogobayan. Terus langsung ke sini. Nah ini generasi kedua. Wah, kalau udah bertahan selama lebih dari 30 tahun mah udah pasti endul ya, Fudius. Dalam sehari, kedai ini bisa menjual 300 porsi es campur loh. Nggak cuma warlock nih, wisatawan yang lagi jalan-jalan di Solo. Banyak banget yang nggak pengen nyobain es campur legend yang satu ini. Tapi dulu bapak nggak pakai alat kayak gini ya. Masih serut, masih serut tahun 90-an. Tuh, ini apa nih? Pape. Terus ini? Melon. Melon. Kelapa. Kelapa. Cendol. 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 Lima ngatusan cendol dapat. Kalau umumnya, cendol berwarna hijau, cendol ala Pak Kutir ini warnanya pink merona, Fudis. Warnanya aja udah bikin salvo. Apalagi rasanya ya kan? Pastinya jos gandos nih, Fudis. Untuk harganya, dispil boleh? Satu mangkuknya berapa? 10 ribu. Oh, 10 ribu! Nih. 10 ribu! Kalian bisa merasakan es legend dari sekota Solo. Es Pak Kutir. Itu yang merah. Yang merah. Rata sebenarnya 10 ribu ya? Iya. Tapi dari 3 varian itu, yang paling laku yang mana? Base seller nih. Coklat. Coklat. Eh, sebenarnya. Kalau saya sendiri suka yang? Putih. Lihat aja tuh mangkok pesanan Eric. Warnanya macem-macem ya, Fudis. Ada putih, merah, dan juga coklat. Wih, sungguh menggugah selera ya buat segera diseruput, Em. Langsung aja kita coba. Ini favorit ini. Enak, Pak. Enak banget. Segernya seger. Ah, kayak daud. Kayak daud kalau saya. Kayak daud. Nah, melonnya ini yang bikin seger. Pokoknya khas banget. Es Pak Kutir. Perpaduan rasa vanilla dan melonnya ini beneran lazis banget. Aduh, enggak mau berhenti seruput deh. Muantepo, Fudis. Ini Pak Kutir yang paling biasa halal itu antara tiga varian itu yang coklat. Di sini saya pengen nyoba yang coklat ya. Isiannya sama. Yang membedakan sirupnya. Tingkat kemanisannya sama yang putih tadi, lebih manis yang coklat. Cuman coklatnya enggak bikin enak. Coklatnya coklat apa? Hmm. Coklatnya coklat ini nih. Dari bahan premium lah. Ini rahasianya Pak Kutir di sini nih. Manis dari coklatnya asli bikin mau lagi dan mau lagi ini mah ya. Apalagi dipandungkan dengan roti dan kelapa muda. Hmm, enggak blend bener. Varian frambosen juga enggak kalah lazis loh. Rasanya kelop bener di lidah. Endes. Nah, nih Fudis. Langsung kita jadiin satu nih. Nih. Teg. Cendol, melon, roti, sama kelapa muda. Ya. Kalau kalian di kota Solo pas kota Awannya lagi panas, Langsung aja ke Pak Kutir. Pas banget. Saya pastikan rasanya Enak banget. Wah, sebagai putra daerah asli Solo yang dari dulu udah jadi langganan di es campur Kutir, rasanya enggak pernah berubah ya, Erik ya. Tetap resepnya mantul. Nah, Fudis. Kalau udah sekali icip nih, pastinya kepengen repeat order. Karena enak. Cus, yang pengen menyegarkan tenggorokan, yaudah langsung dateng aja ya di Jalan Muhammad Saleh, Setablan, Banjarsari, Kota Surekarta. Makan resep, menu resep, tapi rasa gak decepat. Terima kasih telah menonton.